di korea negara di latihan kanada dan semaa di kantor atau di korea negara di meksika anda mengerikan rakita di negara depan kita Assalamualaikum apa kabarnya Anita Mr Matt channel dan untuk update video kalian ini aku akan react satu video Mengenai apa yang berlaku di Ukraine Jadi kita ini pun tahu bahwa Yang sebenarnya sekarang ini Banyak media-media barat Sudah menggambarkan sesuatu yang diluar Daripada sepatutnya Biasa media barat Bila apa yang berlaku terhadap musuh BCD Digambarkan kurang baik Dan kadang-kadang lebih-lebih Some of the media coverage Of the conflict in Ukraine Has been kind of off We have reporters and pundits Making some rather awful remarks About the nature of this conflict And these refugees Versus say Conflicts and refugees in the Middle East Have a listen You know this is a relatively civilized Relatively European I have to choose those words carefully too Because I see European people With blue eyes and blonde hair Being killed Children being killed every day With Putin's missiles Now the unthinkable Has happened to them And this is not a developing Third world nation This is Europe Eamon First off Europe has been home To some of the worst wars And worst war crimes In human history I mean the Holocaust So why this surprise That bad things are happening In Europe And second When they say Oh civilized cities And in another clip Well dressed people And this is not the third world They really mean white people Don't they The reason they seem to want us To care more about Ukraine And we should care about Ukraine But not because they're white Europeans That shouldn't be the reason We care about Ukraine Yeah I know That's what's so disturbing In all of this And in fact not only that It's trying to make an excuse Why the West should get involved And embrace these refugees And help them Listen let's be clear You should encourage And actually help refugees Because they are fleeing war Now Look at you Look at you Who are there Who is helpful And even Who are there Who is desperate Who is here Who is there Who In Ukraine Now This is a war Bet But But It's different You will see In this video You are You broke out You broke out You broke out You can have brought Russia back Ha ha You know Where you are I don't Kamu tau gak tuh? Udah, kamu tau gak tuh? 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 Nah, itu rakyat Rusia Rakyat Ukraine Dia bertanya sama orang Tentera Rusia tuh Selambah Dede Nyatu nyatu Mana ya? Takut Nah, kamu liat kan? Nah, liat kamu Video tuh, atau daripada Guardian tuh Daripada media barat tuh sendiri Jadi kan, kamu nampak lah sendiri Sebenernya Apa yang digambar gemburkan oleh Apa ini Media baratan nih Pasal Rusia nih Garnas lah Dabata Madun lah Apa Membunuh orang awam lah Jadi kamu liat sendiri Atau orang berlimpasan betul Orang Ukraine Ya berhenti Ketanya Eh, apa kamu bertanya Bapak kamu di bertanya Orang Rusia tuh kan? Askar Rusia tuh Tekan das cek Tekan das cek Pasal hendonya Abis minyak Eh, kalo ngga aku Antarkau balik Di Rusia Orang Ukraine tuh Selambas aja Nah Jadi kamu liat Betapa Apa orang bilang santainya Kadana tuh Macam ada apa-apa Padahal berparang bisa dia tuh Diba kamu liat Dan Kamu liat lagi Anong satu video Daripada tiktok Jadi kamu nilaikan lah sendiri It's very clear That the Russian army Did not want to hurt the people And I can say this Because they didn't bomb The cell phone towers They didn't bomb The electrical generators You know The power stations The power grid The people Have running water Have internet Have telephony Have electricity Life is going on As normal here In Kyiv Nah Melihat kamu kan Video di tiktok tuh Atuh Orang Amerika sendiri tuh Ia tinggal disana Di Rusia Padahalnya Ya Tentera Rusia Bukannya Ya Target Apa Orang awam Apa nih Bukan meseja target Apa Kemudahan-kemudahan awam Macam api Aing Elektrik Sama telekomunikasi Talian-talipaun Bukan besidia menagit ato Tapi Diorang menagit Ia punya Base Pertahanan besidia In a speech to the Russian people tonight He says it's because they're fighting What he calls Nazis And foreign mercenaries We provided transport So that civilians Foreign citizens Have the opportunity to go to a safe place He said I repeat Our soldiers and officers Are trying to prevent civilian casualties And unfortunately They themselves Suffer losses Bukannya kita ini mau Menganulah Memihak orang Rusia ini Tapi Bukti disana Bah Jadi kamu pikirlah Media Barat ini Bila Apa Kalau musuh dorang kan Banar-banar dorang kundim bah Banar-banar bisa dia kundim Dan kadang-kadang Diada-adakan Yang tidak betul Dorang Dorang laporkan Bukan sesuatu yang Apa orang bilang Beretika lah Macam itu Apa tujuannya Supaya 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 Apa Dorang melagakkan lagi Benda ini sebenarnya Ini antara Ukraine dan Rusia Dorang ini sebenarnya Dulu pernah jadi Satu negara Apabila Berlaku Perubahan petabiran Tahun 2014 Dia Pro kepada Barat NATO Jadi Kita tahu kan Rusia Sebelum ini Tidak mau sebenarnya Ukraine ini masuk Kepada NATO Disebabkan Dorang ini Sebelum ini Dorang letak tentera-tentera NATO itu Di sempadan-sempadan Rusia Jadi sebenarnya ini adalah Faktor keselamatan Tidak 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 Sebelum ini Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempunyai kekuatan tersebut untuk di rumah ini. Bagaimana ini menariknya? Вот как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли бы на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Oke, selamat menikmati. Вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. И просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чём речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли. И теперь ещё говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит и там будут системы. Или бог с ним не в НАТО на двухсторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чём идёт речь. А вы требуете от меня какие-то гарантии. Вы должны дать гарантии. Вы и немедленно сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Билла тимбул фитнав. Я украл. Я украл. Куран к 3. Jadi, Куран пампам. Куран пакуату. Sebelум берписах. Sebelум kita ni berписах. Kita ni... Apa? Урван bilang, муха саббалла. Муха саббал дири. Sekаран ни, Заман фитнав. Заман dimана Pelбага фитнав Бертлоруаса. Jadi, Куран кни кна Аннули. Tapis lah kan Tapis makhluk mata itu Dan juga jangan mudah terpengaruh lah Kita ambil yang baiknya Ambil jalan tengah Dan juga kita tengok Apakah Fakta-fakta yang ada Kenapa dan Mengapa Sesuatu itu berlaku Nyatuh cara orang berpikir Kan barulah bijak Intelligent Oke guys itu sajalah Untuk update video kalian ni Jadi aku pun berbrunei sudah Mengalir lepasan ni aku memakai bahasa sendirilah Payal juga kita ni kan bermelayu Bila bermelayu ni boring bah Tapi bila kita ni memakai bahasa kita ni sendiri Bahasa ibu dan ibu unda kita ni sendiri Nah kita sekan silo Dan kita ni penyupan Nyatuh kan Bah Atau saja Jadi kita jumpa di video akan datang Jangan lupa untuk subscribe like Tekan notifikasi button Dan kita jumpa di Next video lah Oke Jangan lupa juga Membalik 15.000 dari bulan 3 Siap-siap Usin kamu Membalik Pada 15 Mac Nanti Banyak barang-barang Yang murah-murah Nah batalikan puasa Balilah barang-barang Untuk bulan puasa Nakan Nakan lah Tuhan Dibagitau Eh Kau pandai-pandai tah Pilih-pilih di Shopee Ada link di bawah Oke Atau saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton